Polisi mengungkap kelanjutan kabar dugaan penganiayaan terhadap aktivis HAM Ratna Sarumpait. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi ada dua kemungkinan, yakni dugaan penyebaran berita palsu dan kebenaran adanya penganiayaan. Nama aktivis Ratna Sarumpait kembali viral, seiring dengan tersebarnya foto yang menggambarkan dirinya tengah dalam kondisi terluka. Dalam foto tersebut Ratna mengalami lebam di bagian muka, dan mendapat perawatan di salah satu rumah sakit. Kabar pun beredar cepat, Ratna diinfokan telah dianiaya oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab di kawasan Bandung, Jawa Barat, usai menghadiri sebuah pertemuan. Polisi pun langsung mengadakan penyelidikan. Hasilnya, Dirkirimum, Polda Metro Jaya, Kombespol, Niko Afinta menyebarkan sejumlah fakta yang didapat oleh penyidik. Beberapa barang bukti, baik CCTV maupun bukti data rumah sakit Bina Estetika menjelaskan. Bahwa keberadaan Ratna tidaklah berada di kawasan Jawa Barat saat isu beredar. Ibu Ratna Sarumpayet itu masuk pada tanggal 21 Oktober jam 17.00 dan tinggal di rumah sakit tersebut sampai tanggal 24 September dan keluar jam 21.00. Itu betul. Dan dalam periode tanggal 21 sampai 24, menurut keterangan dari rumah sakit, Ibu Ratna Sarumpayet tidak keluar dari rumah sakit. Kalau tadi merujuk pada pemberitaan bahwa Ibu Ratna Sarumpayet berada di Bandung pada tanggal 21 September bersama dua orang rekannya dari luar negeri mengikuti konferensi internasional dan sudah kami cek bahwa tidak ada konferensi internasional. Apakah bisa dari Bandung pada malam hari pada tanggal 21 September namun fakta yang didapat pada tanggal 21 September Ibu Ratna Sarumpayet jam 5 sore sudah masuk di rumah sakit Bina Estetika. Namun hal ini sudah kami ambil keterangan dan informasi ini dari rumah sakit. Jadi berdasarkan data-data tersebut ada perbedaan antara pemberitaan dengan fakta yang didapatkan oleh penyidik. Hal ini maka masih kami dalami. Karena apa? Karena ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian baik tentang ingin diungkapnya Ibu Ratna Sarumpayet sebagai korban dan juga terkait pemberitaan bahwa itu berita tidak benar. Dan sementara ini masih kami proses penyidikan.